di tengah masyarakat kita banyak pasangan suami istri beda agama muslim non-muslim bagaimana status mereka menurut hukum islam bagaimana sikap kita terhadap mereka atau status berbeda tersebut jangan kau nikahkan anak gadismu kepada laki-laki non-muslim sampai dia beriman laki-laki yang beriman khairun lebih baik walaupun dia budak hamba saya daripada non-muslim walaupun kaya walaupun ganteng walaupun mengagumimu begitu juga sebaliknya laki-laki jangan kau menikahi perempuan kalau berbeda keyakinan masalah bertetangga silakan masalah satu kantor sentuh hatinya dengan akhla'mu islam tidak pernah mengajarkan cabut pedang pancung kepalanya itu bukan ajaran islam nabi pindah dari maka ke madinah gaed penunjuk jalannya namanya ibn uraikid non-muslim sepakat semua ahli sejarah nabi meninggal baju besinya digadaikan kepada non-muslim sepakat semua sejarah nabi tinggal di madinah bertetangga dengan non-muslim sepakat semua sejarah bahkan ada yang masuk islam karena kelembutan hati nabi diejek disiram dengan kencing ontar dilempar dengan batu tapi ketika sakit dia yang mengunjungi Muhammad yang lain saudaraku banyak tapi saat sakit kau lah saudaraku maka saksikanlah wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah sentuhlah dengan akhla'mu rangkullah dengan budi pekertimu tapi kalau sudah masalah keyakinan masalah akidah tak ada tawar-manawar wala'ana abidun ma'abatum wala'antum abiduna ma'abun lakum dinukum wali haji Assalamualaikum Buyuklah Assalamualaikum